Sementara itu ketinggian muka air di Bendung Katulampo Bogor terus berubah-ubah akibat hujan yang mengguyur kawasan puncak. Warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung diminta waspada. Sedangkan di Surabaya, tanggul pembatas antara sungai dan permukiman jebol akibatnya perumahan warga terendam banjir setinggi 1 meter. Sejak Senin siang, tinggi muka air di Bendung Katulampo Bogor terus berubah-ubah. Puncaknya terjadi pada Senin sore saat tinggi air mencapai 80 cm dan berstatus siaga 4. Kondisi tersebut diakibatkan hujan yang mengguyur Bogor dan kawasan hulu sungai Ciliwung seperti kawasan puncak. Senin malam ketinggian muka air mulai turun. Namun hujan yang masih terus mengguyur hulu sungai Ciliwung berpotensi membuat tinggi muka air kembali naik. Sempat naik ke 80 cm di siaga 4, sekarang sudah mulai turun 50 cm, cuaca di puncak masih grimis. Untuk Jakarta sekitar 12-14 jam. Petugas Bendung Katulampo terus berkoordinasi dengan sejulap pintu air lainnya untuk mengantisipasi luapan sungai Ciliwung. Duyuran hujan deras sejak sore hari di kota Surabaya membuat ratusan rumah di kampung Balong Sari terendam banjir. Gendangan air setinggi 1 meter masuk ke dalam rumah warga. Belasan petugas Satgas Bencana Pemkot Surabaya diterujunkan untuk mencari penyebab musibah ini. Dugaan awal, selain dari nasi yang buruk, jempolnya tanggung pembatas antara sungai dan permukuman warga membuat air tak terbentuk lagi. Karena meluapnya, tidak nampungnya sungai yang ada di sebelah ini. Ini sungai Balong, sungai Balong iya. Karena sudah peres dan juga bahkan meluap sehingga masuk ke perumahan, meluker masuk ke perumahan atau rumah-rumah warga. Warga menyesalkan banjir dan rutin datang tiap tahunnya. Lampannya normalisasi sungai dituding jadi penyebab berulangnya banjir. Minggu dua kali ini ya, pokoknya hujan lebat saja. Selama ini, kan ini kan belum digeruk, belum nyampe sini geruk kan. Bukan, sungainya kan digeruk, tapi belum nyampe sini. Biasanya kalau ngeruk itu musim kemarau, ini tidak tahu kalau terlahan. Warga meminta pemerintah segera memenahi saluran Dainase, serta menuntaskan normalisasi sungai Balong Sari agar banjir tak terjadi lagi. Dari Jumhana, Yuda Wardana melaporkan untuknya.